Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika Bagi jemaah Kabehu Al Haromain, Ponpes Darul Huda, Mayak Ponorogo, tanggal 12 Sulhija, merupakan hari terakhir berada di Mina Arab Saudi. Hal itu karena jemaah mengambil nafar awal. Untuk itu mereka mempersiapkan fisik dan mental dengan baik untuk melaksanakan lempar jumroh terakhir tersebut. Lelah setelah melaksanakan jamarot sebelumnya terobati dengan fasilitas tenda yang nyaman. Tenda yang dingin ditambah fasilitas kasur membuat jemaah bisa beristirahat siang untuk memulihkan tenaga. Saat waktu makan tiba, makanan pun sudah langsung diantar ke tenda sehingga jemaah tidak perlu mengambil keluar. Saat di Mina, jemaah mendapatkan 3 kali jatah makan, pagi, siang, dan malam. Alhamdulillah saya ditugaskan oleh negara melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi pengawas maktab 3 Mina. Dan tugasnya antara lain memastikan para jemaah nyaman, aman, menjalankan ibadah di Mina ini. Antara lain memastikan tenda-tenda jemaah AC-nya dingin, setiap jemaah mempunyai, mendapatkan kasur dan bantal satu-satu dan kamar mandinya bersih, terjamin aman, makannya dapat satu-satu aman. Antara lain begitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Nah, bedanya antara 2019 dan 2022 ini antara lain adalah jemaah tahun ini dikasih kasur dan bantal, Alhamdulillah. Dan cateringnya mereka mendapatkan 3 kali makan, pagi, siang, dan malam. Tahun 2019 hanya 2 kali makan, dan tidak mendapatkan bantal dan kasur. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Akhirnya, waktu Jamarot pun tiba. Sama seperti sebelumnya, jemaah mengambil waktu lewat tengah malam untuk memulai bergerak menuju lokasi Jamarot. Suasana malam Mina saat itu cukup lengang. Sehingga jemaah KBH Al-Harmain Ponpes Darul Huda Mayak Ponorogo bisa berjalan kaki sejauh 2,5 km jarak dari tenda ke lokasi Jamarot dengan santai. Sepanjang perjalanan pun nampak wajah gembira dari para jemaah. Mereka telah siap secara fisik dan mental karena senantiasa memohon perlindungan dan kemudahan dalam setiap mengerjakan ibadah. Salah satunya, memohon kesehatan secara fisik sehingga dapat menyelesaikan semua prosesi puncak haji dengan tuntas. Sampailah jemaah di lokasi Jamarot. Pada lempar Jamarot terakhir ini, suasana di lokasi Jamarot pun nampak kondusif. Tidak banyak jemaah yang melakukan Jamarot saat itu. Sehingga hal itu membawa berkat tersendiri bagi jemaah KBH Al-Harmain Ponpes Darul Huda Mayak Ponorogo untuk beribadah dengan lebih khusus. Kali ini mereka akan melempar tiga Jamarot yakni Ula, Wusto dan Akoba dengan batu kerikil masing-masing tujuh batu. Prosesi lempar Jamarot terakhir tersebut ditutup dengan tahalul atau cukur rambut. Nampak jemaah pria lebih memilih mencukur gundul rambutnya. Hal itu merupakan simbol kembalinya fitrah manusia setelah tuntas menjalani prosesi puncak ibadah haji. Dari Mina, Tim Liputan melaporkan.